Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke semua yaitu cara membuat akun di aplikasi JKN Mobile. Ya, untuk peserta BPJS Kesehatan, aplikasi Mobile JKN ini sangat penting ya karena ada beberapa fitur yang bisa kita akses di sini seperti memindahkan alamat fasilitas kesehatan tingkat 1, kemudian perubahan kelas, nomor telepon, dan juga email. Kemudian bisa juga digunakan untuk mendownload kartu digital menjadi kartu fisik seperti ini. Dan ada banyak lagi manfaat yang bisa kita gunakan pada aplikasi Mobile JKN ini. Nah, sebelum kita bisa mengakses semua fitur tersebut, terlebih dahulu kita diwajibkan untuk mendaftar. Ya, di sini kita langsung saja download aplikasi Mobile JKN di Playstore. Kemudian kita buka. Kemudian silakan isi untuk data diri seperti nomor KTV, nama lengkap, tanggal lahir, dan juga kode yang tampil di sini. Kemudian silakan masukkan nomor telepon dan juga email. Perhatikan pada nomor telepon ya. Nomor telepon yang dimasukkan adalah nomor telepon yang pernah didaftarkan di BPJS. Kemudian untuk nomor HP harus aktif dan juga ada pulsanya. Karena nanti akan digunakan untuk melakukan verifikasi. Kemudian silakan masukkan email, buat password baru, dan di bawahnya konfirmasi. Jika sudah, kemudian registrasi. Dan berikutnya, sekarang kita bisa mengakses berbagai macam fitur di aplikasi Mobile JKN ini. Oke, itu dia teman-teman untuk tutorial singkat pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum Wr. Wb.